Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita lanjutkan pembahasan kita dari Qawait Qur'aniya yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada bahasan kaedah ke-10 tapi belum tuntas maka kita ulang sedikit sebelum kita lanjut dan waktu itu terakhir di halaman 71 kemudian masuk ke halaman 71 tapi kita mulai dulu dari halaman 65 Al-Qa'idatul Asyirah itu pada firman Allah SWT dan sungguh Allah pasti akan menolong orang yang menegakkan agama menjalankan perintah menjauhi larangan membela rasul dan para pengikutnya membela agamanya berjihad melawan musuh-musuhnya dan berupaya agar menegakkan kalimat Allah itu dia yang paling tinggi dan kalimat musuh-musuh Allah itu yang hina nah itu ayatnya dan kalau di halaman 65 dimulai dari walain surah Allahumma yansuruh inna allaha laqawiyun aziz kemudian al-lazina immakannahum fil ardi aqawmus sholah nah ini bicara tentang syarat untuk mendapatkan kemenangan tersebut maka harus aqawmus sholah wa'atawuz zakah wa'amaru bil ma'ruf wa'anahu anhimungkar menegakkan sholat mengeluarkan zakat beramar ma'ruf dan na'himungkar nah kemudian pada pembahasan sebelumnya juga disini dijelaskan di halaman 66 bahwa di ayat ini ada beberapa mu'akidat ada beberapa penegasan ada beberapa tauqid baik lafdi maupun maknawi yang lafdi itu qasam wallahi ya tapi qasamnya muqaddar kemudian ada nun walayan surun dengan nun tauqid kalau tauqid maknawinya innallaha laqawiyun aziz kemudian pada pada halaman berikutnya setelah dipahami kaidahnya seperti itu muncul pertanyaan di halaman 67 itu kapan itu pertolongan Allah sebelum itu ya sebelum kabar pertolongan Allah di halaman 67 dulu bagaimana itu yang namanya mandian suruh mandian suruh itu menolong Allah itu maksudnya gimana itu apakah Allah perlu pertolongan padahal Allah itu al-ghoni al-qawi kemudian al-aziz kejawabannya yang dimaksud dengan walayan surun allahu mayyan suruhu yang suruh Allah maksudnya adalah dengan menegakkan agamanya membela agamanya membela rasulnya ketika masih hidup menghidupkan sunnah dan sekaligus membela sunnah-sunnahnya ketika rasul s.a.w. sudah wafat yang itu bisa kita lihat pada lanjutan ayatnya yang tadi kita bacakan di suruh haj ayat 31 nya al-ladhina'im makkannahum fil-ardhi disitu ada aqomu sholah lalu'atau zaka' lalu'amarubil ma'ruh berikutnya wa nahu'anil mungkar jadi menegakkan sholat menunaikan zakat lalu'amar ma'ruh nahi mungkar ini adalah bentuk dari menolong Allah SWT jadi tentu bukan Allah yang menolong tapi agamanya rasulnya sunnahnya syariatnya termasuk juga melakukan pembelaan ketika ada yang melecehkan nah kemudian halaman 68 ketika sudah dipahami seperti itu kadang-kadang ada yang bertanya-tanya kenapa kok umat islam mengalami kekalahan padahal perasaan mereka orang-orang yang menolong agama Allah SWT menegakkan membela jadi kok bisa mengalami kekalahan nah ini mulai dari halaman 68 kemudian nanti 69 sampai kekalahan itu bisa jadi karena ada sebab-sebab pertolongan Allah itu datang tidak diwujudkan dan yang kalau sudah hal-hal seperti itu tidak selalu ukurannya yang fisik tapi yang non-fisik maka kemudian disebutkan beberapa contohnya misalnya di surat di halaman 68 paragraf kedua dari bawah surat Ali Imran yang 165 ini kok kalah kita ini di perang Uhud ya karena kalian jadi menyebabnya bukan musuh yang hebat karena kalau musuh yang hebat di beberapa perangan musuh hebat juga kalah musuhnya jadi soalnya bukan itu buktinya di perang badar juga musuh lebih banyak juga kemudian di beberapa perang berikutnya juga musuh lebih banyak dan kalah juga musuhnya tapi kenapa di perang Uhud padahal di awal peperangan muslimin sempat menguasai menguasai pertempuran tapi kok kalah itu kenapa jawabannya kul huwa min andi ampusikum di perang Hunain ini paragraf berikutnya akhirnya mengingatkan kepada kita dengan firman ini penyebabnya ini penyebabnya merasa bangga udah gak usah khawatir kita ini banyak masuk banyak kalah sama mereka nah ini penyebabnya dan lagi-lagi ini berhubungan dengan hati bukan sesuatu yang fisik sekali lagi kalau bicara tentang senjata dengan senjata pendang-pendang panah-panah kalau hanya itu ukurannya ya di beberapa perangan kalau muslimin pasti kalah karena jumlahnya sudah lebih sedikit kemudian gak lebih canggih gak lebih ini dan itu tapi yang terjadi tidak seperti itu cuma ketika sudah ada penyebab seperti ini id'a'jabatkum kasratukum nah ini Allah ingatkan nah kemudian di perang badar di halaman 69 disitu sebutkan penjelasan tentang ahami asba bin nasri wa akhtari asba bil hazima itu apa wa'ati Allah wa rasulah taat kepada Allah dan rasulnya jadi artinya kalau kita ingin menang termasuk kalau kita belajar dari pengalaman misalnya bagaimana kemenangan muslimin di Gaza kan sebelum peperangan luar biasa ada ada diberitahu lebih dari seribu sebelum memulai sebelum 7 Oktober kan tasmi lebih dari seribu hafid sekali duduk 30 jis sebelum melakukan pemirangan jadi tasmi lebih dari seribu seribu sekali duduk insya Allah kalau sudah kita semua pernah ngerasakan kalau sekali duduk kayak apa betapa itu perjuangannya luar biasa persiapannya bukan bisa berhari-hari berminggu-minggu berbulan-bulan untuk bisa sampai ke situ yang sudah pernah menghafal saja kewalahan sudah setoran pernah menghafal kerasa sekali atau yang kalau misalnya kita turunkan tidak usah segitulah tidak usah sekali duduk yang yang ditugaskan mengimami selat malam satu jis saja itu perlu meroja ah betul siapa itu yang cuma satu jis malam itu itu saja kadang-kadang ada yang persiapan sejak siangnya sejak sore itu persiapan yang kadang tidak mau disibukkan dengan kegiatan apapun pokoknya fokus persiapan nah itu yang sudah hafif dan cuma satu jis setorannya itu pun dibagi-bagi artinya jauh lebih ringan lebih ringan itu kan gini lebih ringannya misalnya pas setelah mengimami dua rokat masih bisa buka nah itu kan masih-masih berikut lagi masih bisa buka lagi terus paling enggak lihat-lihat apa yang di di awal halaman di tengah di ujung di baris ke sekian kan ada sebarangnya kalau kereta itu ada terminal-terminal stasiun-stasiunnya kalau cuma satu jis kan bukanya begitu sebentar satu menit sudah bisa itu itu saja kita merasakan repotnya memori satu jis itu yang merocaknya sudah jauh lebih ringan kebayang kalau yang sekali duduk 30 jis itu pasti beratnya luar biasa nah itu di kesini ati Allah wa rasulahu wa latanaza'u fatafshalu watadhabari hukum tidak boleh berselisih berkecabela berkensuhan lalu kemudian akhirnya menghilangkan kekuatan nah ini juga perlu kita perlu diingatkan bahwa ngambil potongan ayat inallaha ma'asabirin jangan cuma pas lagi ada hal-hal tentu sabar tapi sabar dalam ketaatan kepada Allah sabar tak kepada rasulnya nah itu inallaha ma'asabirin begitu kan pas juga dengan ayat ini karena awal ayat ini termasuk termasuk walatan naza'unya artinya bukan cuma pada saat misalnya ada kehilangan barang sabar inallaha ma'asabirin ketemu yang tidak menyenangkan inallaha ma'asabirin itu betul tapi yang perlu dikuatkan juga pada saat kita mengingatkan pada orang ketika iltizam dengan syariah dengan sunnah kemudian isbiru inallaha ma'asabirin itu bisa pas dengan ayatnya karena memang bunyinya begitu wasbiru inallaha ma'asabirin pada hati Allah wa rasulullah kan semua ya tentu hapalin bagaimana sabar itu ada tiga bentuknya ketaatan kekosiatan kita ditimpa musibah atau ketakdir yang menimpa kita itu kan menunjukkan pada kita semuanya perlu sabar tapi sabar dan ketaatan juga diingatkan masbiru inallaha ma'asabirin ini sekedar menyegarkan penggunaan inallaha ma'asabirin biar jangan yang cuma yang satu aja yang lain dua yang lain gak nah kemudian wala takunu kalladhin akharujumin diarihim batorau waria'an nas batorau juga itu menjadi penyebab kalahan waria'an nas ini juga ria juga tadinya kita ingin mendapatkan pertolongan harus dengan amal-amal yang benar menjauhi juga amal kabihah coba lihat di halaman 69 baris kedua dari bawah dari imam kurtubi yang wakata 671 beliau mengatakan ha katanya jibu'alina nahnu annaf'al lakin al-amal al-kabihah dikaren amal al-kabihah wal-niyat al-fasidah jadi memang bisa jadi niatnya yang rusak mana'at min zarif jadi artinya pertolongan itu bisa dapat tapi karena memang amalnya buruk niatnya juga rusak bisa jadi amalnya baik tapi niatnya buruk niatnya bukan untuk i'elak kalimat Allah bukan untuk kepentingan agama tapi gimana misalnya saya jadi dikenal orang viral kemudian dihormati dimuliakan dicintai dan ini kepentingan-kepentingan pribadinya niatnya pasti nah kemudian di halaman 70 lihat rewetnya itu adalah hasil perbuatan kita kalian berperang itu ya itu sangat tergantung dari amal-amal kalian jadi bukan bukan cuma dari pertempuran di medan pertempurannya tapi amal-amal yang pernah kita kerjakan sebelumnya itu bisa menentukan kemenangan kita kemudian bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang lemah diantara kita apakah kita dolimi kita aniaya mentang-mentang ini dan itu atau seperti apa nah coba lihat ini kan semuanya gak ada kalau bisa dibilang bukan hal-hal yang fisik yang langsung kelihatan nah takwanya gak ada amalnya fasidah terus do'afanya juga balai sabarnya kurang dan untuk sabarnya kurang kan ada yang berjuang sebentar ingin langsung hasilnya tuh segera gitu kita sudah berjuang dan ingin langsung menang nah ini kita berjuang udah berapa lama ini baru berjuang sebentar udah inginnya menang-menang terus gitu nah nah itu yang kemudian coba lihat di bawahnya ini karena sudah pernah kita baca di anak lompat-lompat jadi tidak baca semuanya kemudian di halaman 70 paragraf terakhir Yaqul Imam Ibn Taimiyah Rahim Allah Ta'ala di tahun 728 beliau mengatakan idhaka nafil muslimina do'af ini lihat mereka muslimin yang lemah wakan al-adu mustadhirun alihim musuhnya petantang-petenteng musuhnya menunjukkan kekuatannya karena tadi kita bisa kita lihat dosanya apa ini sebabnya karena dosa kita imma litafritihim fiada il wajibat batinan walahin lihat ada batinan dan tohiran bisa jadi bahirannya iya ini masih sholat iya tapi yang batinannya gimana nih itu yang yang justru sangat menentukan ada postingannya Syekh Abdul Aziz Turefi di akun Instagram beliau mengatakan kalau ini dalam skop pribadi orang itu kalau sudah semakin tinggi maksudnya semakin dikenal semakin kalau bahasa orang sekarang viral semakin dikenal banyak orang justru harus semakin kuat amalan-amalan ruh amalan-amalan latin boleh ilustrasikan sama seperti bangunan bangunan itu yang kelihatan ini ya tapi sebenarnya fondasinya itu yang yang gak kelihatan itu harus betul-betul kokoh seperti apa kemudian bisa ketebalannya kedalamannya kekuatan dan seterusnya itu yang sangat menentukan cuma bedanya pada ilustrasi tadi kalau pada jiwa itu kan bisa sambil bangun ke atas terus ke bawah juga bangun itu bisa artinya sambil ketika orang itu mulai semakin dikenal diperkuat sholat malamnya kuasa sunnahnya amalan-amalan hatinya keikhlasannya jujur asib kum Allah kemudian nah itunya bisa sambil kalau bangunan kan gak bisa itu yaudah terlanjur ke atas masuk berhasil lagi terus fondasnya diperkuat lagi terus naik fondasnya diperkuat lagi naik lagi itu gak bisa itu bedanya bangunan itu beramasnya tapi gak tahu kalau ada ilmunya sendiri yang ke atas terus ke bawah juga ke atas terus ke bawah nah itu setauannya bangunan itu gitu jadi gak bisa jadi gak bisa kalau tadi kalau pada manusia kan bisa kita begitu hatinya misalnya orang setelah dikenal orang lain tapi juga ayo amalan hatinya disiaga keikhlasannya di rawat kemudian menjaga dari ria takabur uncup dan itu diingatkan terus kalau ada hal-hal yang bisa merusak keikhlasan juga dipersihkan bisa sambil itu bisa sambil begitu tapi sambil juga ngerjakan jadi artinya ibarat bangunan itu ke atas ke bawah terus sambil garap begitu ya atau ada ilmu yang lain kalau bangunan harus mandasi ya harus mandasi gak bisa ya gak bisa yan juga bayangkan susah gimana ya artinya udah ke atas terus ke bawah terus ke atas ke bawah jadi betul-betul harus jadi sejak awal harus sangat kokoh dan siap untuk bangunan yang tinggi setinggi-tingginya nah itu kata ya Syekhullah Islam Ibn Taymiyah nah kata beliau imma bi'odwanihim bita'adil hudud dibatina wabarakat bisa jadi karena memang sikap melampaui batas terhadap hudud rambu-rambu syariat tentunan yang dimaksud hudud disini bukan hukum hudud tapi batasan-batasan ada dalam syariat sama seperti kalau kita membaca firman Allah Ta'ala di ayat yang berhubungan dengan talak tilkah hudud Allah itu bukan hukum hudud karena itu pembahasan jelas bukan bicara tentang potong tangan bicara tentang penggal bukan hukuman mati bukan tapi disitu kaitannya dengan bagaimana talak kemudian khulu lalu ada konsekuensi harta yang muncul dari talak dari khulu nah itu pilkah hudud itu aturan-aturan Allah SWT yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga nah kemudian berikutnya di halaman 71 lihat lanjutannya ini dari Sheikh Muhammad Rashid Ridho nah ini mu'asir ya walil alamah Sheikh Muhammad Rashid Ridho rahimahullah ta'ala ini itu ini wafatnya tahun 1354 sekarang kita 1445 jadi kira-kira berapa tahun ya sekitar 90-an ya ya 91 tahun jadi kira-kira kalau dengan hitungan hijriah sekitar 90 ya 91 tahun karena kalau dengan hitungan masyahi tentu gak nyampe nah jawab an hadal soal ya sunu'i roduhu wahul alimul adi asha fatrata da'afin wahawanin syadidaini maradbihima ummatul islam jadi ini bagusnya yang menyampaikan ini juga adalah Sheikh Muhammad Rashid Ridho yang menjawab persoalan ini dan beliau adalah seorang alim yang hidup pada masa lemah pada masa umat islam dihinakan jadi bukan karena sedikit umat islam banyak tapi ya baik itu ada yang membahasakan seperti bui perlakukan seenaknya dan keadilan itu dipertontonkan dengan sangat terang beneran jadi betapa hinanya bandingkan dengan ketika misalnya beberapa masa silam kita dapati dalam sejarah itu ketika jangan kan apa artinya betapa jauhnya jadi kapalnya orang kafir itu ketika melewati pinggir pantai dan itu ada wilayahnya kaum muslimin mereka gak berani menyuarakan apa khawatir mengganggu yang mengganggu aktivitas dan kegiatannya kaum muslimin termasuk ibadah itu di sungai di lewat itu betul-betul mereka sangat menghormati nanti setelah lewat jauh terus kemudian mereka mau nyanyi joget mau apa aja itu mereka bisa lakukan lagi tapi begitu melewati area kaum muslimin itu mereka gak berani seperti itu itu bentuk satu menghormati artinya itu bentuk bentuk penghargaan mereka jadi sampai mereka betul-betul hati-hati itu dimasa ketika umat islam kuat itu yang dimaksudkan disini jadi kita bisa memahami asha faturata do'afin wahawah lemah dan hina nah kata beliau walakinana naro kasira minal ladina yadda'una al-iman tapi kita melihat banyak dari orang yang mengklaim mereka ini beriman pihadil kurun al-akhirah pada abad-abad al-akhirah ini gaira mansurin mereka tidak mendapatkan pertolongan falagud da'ayyakunu fid'a wal-iman ini nah ini poir rosa dia bisa jadi ini pasti dalam pengakuan keimanannya mereka ini gak betul-betul iman gak betul-betul gimana itu ya bisa jadi ini ada persoalan-persoalan hati yang memang harus ditopo harus dibersihkan kita ini lebih tersinggung kalau pribadi kita dihinakan atau agama kita dihinakan kalau ada kiai kita di dihinakan bisa marah-marah tapi agama dihinakan ya dihinakan bisa biasa saja nah ini kan ada persoalan berarti gak sepenuhnya berhadap ada iman yang benar ya tentu bukan berarti bahwa membolehkan orang melecehkan agama tapi perbandingannya juga sudah sangat jelas syariat dihinakan agama dihinakan itu gak marah terus umat juga dihinakan karena merasa bukan kelompoknya ya biasa saja nah berarti memang ada yang gak betul di da'wal imannya au yaku nudwalimina ghoir madlumin atau sebetulnya mereka ini orang yang berbuat dolim bukan yang dizolimi wali ahwa ihimla dillahi nafsirin jadi mereka sebetulnya memperjuangkan hawa nafsirin mereka bukan betul-betul ingin memenangkan menolong agama Allah kepentingan mereka kepentingan-kepentingan mereka yang ingin mereka wujudkan wali sunanihi fi asbabin nasri huir muttabi'in dan mereka juga tidak mengikuti sebab-sebab kemenangan kan ada sunnah-sunnahnya bahwa untuk mendapatkan kemenangan itu gak mungkin terwujud kecuali dengan ini ini dan itu yang tidak mereka tegakkan dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya dan Allah tidak mungkin membatalkan sunnah-sunnah sunnah ilahi sunnah wa innama yansurul mu'min wa innama yansurul mu'minuh as-sadiq wa huwa man yaqsudu nasrallahi wa ila kalimat atau bisa juga wa innama yansurul mu'min as-sadiqa wa huwa man yaqsudu nasrallahi wa ila kalimat Allah itu menolong orang yang beriman yang memang sadiq yang benar yang benar-benar beriman yang memang niatnya karena Allah untuk menegakkan kalimat Allah wa itaharul haq wal adl dan betul-betul ingin memastikan dia melakukan itu kebenaran dan keadilan fi harbihi pada saat berperang la az-zolim al-baghi ala zil haqqi wal adli min khalfihi bukan orang yang zolim orang yang naniaya kepada orang yang memang berhak orang yang memang harusnya menegakkan keadilan terhadap makhluk ya ini enggak usah dihubungkan dengan kasus ada yang lagi rame mengangkat masalah kecurangan di sepak bola lalu menghubungkan kecurangan di pemilu ada-ada yang menunjukkan yang menunjukkan hal ini adalah yang pertama kali turun dalam syariat perang yaitu firman Allah s.w.t min surat al-hajj mereka diizinkan berperang karena mereka dihulim ini surat al-hajj 39 ini menegasannya Allah akan menolong tapi tadi ini man yang suruh kemudian mereka semua terzalim dan mereka betul-betul berpegang teguh dengan keadilan dan kebenaran itu para rasul maka layak mendapatkan pertorangan dan mereka betul-betul orang-orang yang menolong agama Allah agar agama ini itu gak berjuang habis-habisan nah itu artinya betul-betul sungguh-sungguhnya disini dan Allah mensyaratkan seperti itu kalau orang-orang beriman juga ingin mendapatkan pertolongan ya syaratnya sama betul gak dia berjuang karena kebenaran itu gak dia berjuang karena keadilan atau itu semua dilakukan kalau ada kepentingan yang terpenuhi ada kepentingan pribadi nah maka faqola fi suratil qital ya yuhladhina amanu intan surullah yang surkum waisabit akda di sini intan surullah maka yang surkum dan tentu maknanya intan surullah seperti yang juga disampaikan sebelumnya bukan menolong Allah tapi agamanya syariatnya sunnahnya lalu juga termasuk berhadapan dengan orang-orang yang ingin merendahkan agama walimanu sababun haqiqiun min asbabin nasr dan ma'na wiyah iman itu sebab haqiqiun yakunu murajihan bayna mantasawat asbabuhum ulukhra ini ini yang jadi penguatnya jadi faktor utamanya itu dan faktor penentu yang dibanding dengan faktor-faktor yang lain iman gak mungkin terkalah iman itu yang utama baru nanti faktor yang lain nah falaysan nasrubihi min khawariqil adad yang namanya pertolongan dari Allah SWT itu bukan khawariqil adad bukan sesuatu yang di luar kebiasaan lalu kemudian kujuk-kujuk langsung seling gitu ya ada yang dilakukan diupayakan itu apa ya iman sholatnya zakatnya kemudian kebersihan hati menegaklah syariat menjauhi kemaksiatan gitu kan itu yang menjadi penyebab pertolongan Allah SWT amal Allah ma'abdurrahman as-sa'di rahimallah ini saya abdurrahman as-sa'di wabdurrahman 1376 nah ini bicara tentang ada sebenarnya ada harapan tapi beliau juga menjelaskan tentang penyakit dan obat beliau mengatakan imanun do'i let iman lemah wakulubun mutafari hati yang bercerai berat kumpulnya itu bukan kumpul karena betul-betul iman kumpulnya karena ada kepentingan-kepentingan yang juga ketemu nanti kalau ada kepentingan berbeda ya bisa lagi dan ini betul-betul salah satu di PR kita ini pasca ilpres itu adalah bagaimana menyatukan kembali hati kan betul-betul kita dicerabraikan dengan banyak hal bisa sebelumnya dengan partai dengan 01, 02, 03 kemudian nanti sebelumnya lagi dengan bisa ormas sebelumnya bisa dengan apa bahasan fikir jadi betul-betul remuknya luar biasa jadi ada yang nanti misalnya misalnya dengan iqbal ini sejak awal sudah berbeda misalnya ini kunut kemudian beda ormas lalu beda partai sebeda kemarin 01, 02, 03 nah kalau itu terakumulasi akhirnya semakin kuat untuk betul-betul memusuhi karena apa karena ini jelas berbeda dengan anda banyak sekali ini penggunaan istilah itu sementara basisnya dasarnya adalah karena perbedaan-perbedaan yang sebetulnya bukan betul-betul karena agama tapi disini berbeda seperti itu rasanya suaranya seperti musuhan ini namanya kulu buntah bareto misalkan saya jaga jamaah kalau saya mengambat jalan tidak 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 kalau saya dari kelompok jalan itu saya tidak saya tidak saya tidak saya jalan jalan saya 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 itu sebenarnya tergantung dari apakah paham yang disampaikan Ustadz ini memang bertentangan dengan pemahaman agama yang diakini. Atau lebih karena kalah pengaruh ini lebih membunuh musari-nya yang sebetulnya setiap kali di apa, setiap kali penyajian materi itu sebenarnya punya basis yang kokoh dan benar sebetulnya. Cuma kita gak punya yang sekuat ini kalau ini dipertahankan rusak jamaah kita. Nanti malah larinya ke sini. Nah itu kan beda dengan kalau beda kalau misalnya gini sekarang kita lihat wah ini memang punya pemahaman menyimpang. Itu beda kita jaga jamaah kita. Karena kayaknya dia ada bau-bau usianya. Ini ada kejadian pemahamannya. Kau hari disini ada pemahaman menyimpang begitu, kita jaga jamaah betul tapi seringnya tadi pertama tadi ya manapun lah ya datangan atau segala kan bentuk penolakannya dulu terlalu serta kualitas jadi jangan maksud kan ada sebuah ya gitu lah jamaah 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 itu selain aspek keorganisasian keorganisasian segala jamaah itu dikokohkan dikuatkan sehingga nanti selain bisa mengantisipasi adanya seperti itu yang kedua ada panduan bahwa kita menjaga jamaah itu karena memang ini pemahamannya tidak sama dengan pemahaman kita itu bukan hanya babnya akidah tapi sampai bisa bab akhlak misalnya gini ada kadang-kadang kita menjaga jamaah karena jamaah sudah sejak awal kita bina dengan standar akhlak tertentu kalau kita biarkan itu bisa rusak karena pengaruh rusak yang itu sampai bisa ke misalnya sang ustaz memang punya kebiasaan dengan bahasa-bahasa yang yang kurang pas dengan dengan dakwah yang selam ini kita usung karena kadang terapkan itu sampai ke perjalanan haji dan umrah nah itu kita justru kita jaga jadi jangan jangan begitu dan sampai level tertentu kita mengingatkan untuk wanti-wanti itu karena memang pertimbangan ini memang harus dijaga menjaga keutuhan jamah karena yang kita jaga bukan cuma akidahnya tapi sampai pada akhlaknya juga kan ada orang ya tadi ya kalau ceramah gueyonannya sebenarnya kita enggak ada dengan yang namanya gueyonannya tapi gueyonannya itu identik dengan saru ya sampai ada yang mendeklare itu kalau ustaz ini kan kalau ngisi selalu seru kalau saya selalu saru itu kan itu bangga kita tuh itu sebagai sebuah kebanggaan itu kan kita meriahin ah udah sekalian kalau itu ya beliau sudah mendeklare begitu ya kita sekalian mengambil posisi juga menjaga jamah kita sesuai dengan komitmen yang dia lakukan kita juga punya komitmen kita menjaga itu kita enggak bisa karena kalau kita mau membicarakan hal seperti itu kita ada babnya kita ada bab fikul jema' itu ada ada bufiroz ada mu'ashara zawjiah itu ada babnya sendiri tapi itu bukan dibahasan materi sholat materi puasa itu itu bukan babnya disitu ya karena ditambah lagi kadang yang begitu ditambah dengan lemahnya ilmu adanya memang kurang bahan ada bahan terus biar seru apa karena ya bahannya ayat kurannya ya cuma itu-itu aja hadis juga ya kuran yang dihafal ya cuma itu hadis ya cuma sedikit yang bahan apa lagi kurang terbatas hadis terbatas terus gimana selain kuran hadisnya ya akhirnya pindahnya cuma ke situ sementara bahan begitu bisa untuk mengulur itu nih berasih pengajian yang panjang tapi bahannya terbatas beda dengan kalau yang sejak awal kalau orang melihat kadang-kadang kita jam itu merasa kurang karena bahannya banyak kalau ini bahannya emang sedikit satu jam akhirnya caranya ya sudah pakai jurus itu tadi bukan seru tapi saru dan bangga jadi kalau di sana jamin seru dan jamin seru karena ketika mendengar itu ya mana itu apa ya apa apakah takut dihadapan Allah SWT pada hari kiamat cara begitu ya kan ada sesuatu yang memang kalau kita pernah belajar tentang bagaimana yang namanya bicara dan kalau mau pembagiannya berdasarkan ilmu tajwid kan ada yang diizharkan dan ada yang diikhfakan kan begitu ngomong-ngomongnya begitu kan boleh diizharkan di tempat yang memang harus diizharkan kan gak apa-apa itu di tempatnya bukan di situ ini yang harusnya diikhfakan diizharkan hati yang diizharkan malah diikhfakan ini kalau dalam ilmu tajwid kan ngabur semua iya 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 saya anda merasakan anda juga punya grup yang begitu ini anda gak aktif jadi ya risih kita risih kan nanti ya pak dan sampai mohon maaf ada beberapa-berapa yang di parisir juga waktu itu kan ada bikin yang begitu enggak usah di ini aduh salah satu kejadian anak-anak kemudian apa-apa ya biskubal kemarin ini ini ada komentar apa sebetulnya iya 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 itulah apa namanya iman aku itu kan yang mengendalikan kita membatasi itu kita kita mikir-mikir mau posting sticker yang begitu kita kita kan sepakat bahwa ya jangan terlalu serius jangan terlalu tegang jangan terlalu ini dan itu ya kadang sekali ada sticker yang hibur tapi kan bisa dipilihkan yang layak pantas apalagi makamnya ini ini majelisnya ustad-ustad gitu nah kemudian berikutnya kata kata siamdurman sa'adi wahukumat mutasat nah ini juga sama pemerintah berbagai negeri kaum muslimin juga tersereblay yang dipecah-pecah dengan penjajahan akhirnya di negara-negara kecil perseteruan permusuhan kebencian itu yang semakin menjauhkan kaum muslimin dan kalau sudah permusuhan begitu nanti faktornya bisa ditambah dengan faktor-faktor yang lain artinya faktornya selain tadi perbedaan ada bahasa akhidah eh fikih ada beda ormas beda partai beda pilihan di pilpres beda pilihan di caleg beda pilihan di apalagi kalau sudah ini sama-sama apa sama-sama da'i tapi beda caleg yang diusung itu kan suasana bisa jadi beda betul-betul bisa jadi berbeda nah ini ada wat dan bakbo kemudian wa'ada zohiruna wabatinu sementara di depannya ada musuh yang zohir nyata terang beneran jelas itu aja gak dimusuhi gak diperangi apalagi yang batu itu yang tadinya mereka bekerja terus dan sembunyi-sembunyi kan kita semua sangat memahami bahwa hukum asalnya musuh itu melakukannya dengan dua cara ini kan ada yang terang-terangan kan tapi ada yang sembunyi-sembunyi ada yang gak mungkin musuh itu selalu terang-terangan pokok senjata kemudian nembai seperti di Gaza di Palestina itu gak mungkin mustahil musuh itu semuanya satu bentuk itu gak mungkin yang ditengah-tengah kemuslimen di Indonesia apa gak ada musuh juga yang kemarin kemuslimen yang baltinun gimana menjauhkan umat islam dari ini dan itu coba dihilangkan isilah-isilah yang selama ini mendekatkan mereka dengan agama kan sekarang gini ya alhamdulillah ini warisan dari orang tua kita ke masyarakat awam itu masih terbiasa penyebutan Allah ya Allah itu kan astagfirullah gitu nah dapat informasi salah satu media Kristen itu apa menerintahkan pada semua penyiarnya itu gak boleh mengucapkan kalimat-kalimat jadi gak boleh ada ya Allah alhamdulillah astagfirullah ya terima kasih Tuhan kan rasanya beda tuh terima kasih Tuhan dengan alhamdulillah kan kalau kita umat islam kan pasti merasakan beda meskipun sebagian maknanya bisa terwakili dengan terima kasih Tuhan tapi kan beda gak bisa mewakili keseluruhan kan rasa udah beda astagfirullah ya Allah itu kan aneh apa ketika muncul tuh kan kita merasakan beda tuh ya Tuhan kan aneh gitu ya kalau kita umat islam tuh rasanya ada rasa yang berbeda tuh nah tentu itu bisa dirasakan bagi orang beriman kita gak mempersoalkan umat agama lain tapi ketika gerakan itu ditujukan kepada umat islam nah itu yang jadi persoal jadi gimana caranya lalu umat islam dijauhkan dari agamanya dengan pengucapan-pengucapan itu gak boleh sementara itu ada pengucapan yang memang apa ya namanya irtijal itu apa ya spontan gitu ya itu kan nanti bukan yang ucapkan ya Allah gitu kan itu spontan kan nanti gak gak mikir apa ya oh ya Allah gitu makin mikir gitu karena itu spontan gitu astagfirullah jadi mengucapkan astagfirullah begitu kan ya spontan bukan aku minta tolong ampun gimana gitu malah lucu makin mikir begitu kan ya Tuhan ya Allah astagfirullah subhanallah itu kan kalimat-kalimat yang memang ya sejaknya dibiasa begitu dia terbiasa dan kita merasa bahkan merasa aneh ada yang gak ada muslim yang gak terbiasa dengan itu maka kita bertanya-tanya ini dulu mu'alaf atau ya kan gitu kan kalau mu'alaf itu bisa malu kan memang iya kan memang di kalangan orang Kristi juga sudah jadi kalimat hari meskipun sekarang harus juga kita cermati sebagian mulai berkurang kan sekarang misalnya hasbunallah wani'mal wakil mulai berkurang jarang agak panjang ya lah masalahnya bukan percayaan panjang tapi juga sudah mulai gak kena kapan diucapkan lah kalau yang ngerti harus mengajarkan itu dan harus membiasakan lah kalau kita mungkin nantum yang pernah sekarang kan lah 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 yang gini kan perlu di lah kalau kita yang berada pada posisi di rumah ya kita memastikan kita keluarga kalau kita di sekolah di ma'ahat ya anak-anak santri biar terbiasa kan lama-kelama kadang-kadang begini setelah dijelaskan terus kemudian persoan pembiasaan kok saya itu sering dengar Ustaz bilang Allahumustaan artinya apa Sat Allahumustaan kok saya jarang dengar di kampung saya bilang Allahumustaan itu artinya apa sih tapi karena sering dengan Allahumustaan Allahumustaan ya ini apa sih Allahumustaan jadi jadi dapatnya Alhamdulillah kalau pembiasaan itu bayangkan kalau kalimat itu banyak santri kan terbentuk jadi artinya terbiasa sehari-hari itu begitu ngobrol Allahumustaan ada 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 lagi 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 di omong hanya gak garang-garang gedori ada lagi di dalam di 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 dari mana kalian malukan malih tempat umum ini masjid masyarakat tahu anak mali ini 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 ada Ya'malu nasirun wa'alanan Jadi mereka bekerja Baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan Untuk betul-betul Menghabiskan agamanya Dan tidak boleh dipercaya Bahwa mereka mengatakan Ini persoalan-persoalan tanah Tapi Kalau nanti tanahnya diserahkan Emang agamanya tidak terganggu Kemudian Wa'ilhad Wa'madiyat Agnostik Ataisme Terus kemudian Madiyat Jadi ini Materialisme Jarafat bitayariha Al-Khabis Yang betul-betul Menggiring Dan seperti ibaratnya Apa ya Air bah itu ya Terbetul Membawa Banjirnya Semuanya terseret Wa'amu'ajihil mutalatimah Asyuyukho Wasyubban Jadi yang Kemudian Yang terbawa arusnya Itu Orang tua maupun Generasi muda Ini yang bahayanya Kemudian Kemudian Belum lagi Wadi'ayat Ila Fasadil Akhlak Ini Ajakan untuk Rusaknya Akhlak Kampanye Dalam bentuk LGBT Pornografi Pornokasi Dan Wah Tidak haruan Sudah Ini Semakin banyak Dan mudah Diakses oleh orang Walqodoh Alabaqiyatirromak Dan Bayangkan Betul-betul dihabiskan Sampai Alabaqiyatirromak Jadi Sebetul-betul sudah sampai Ini Enggak tahu ya Bahasa Indonesia itu apa Memang diambil Bahasa Arab ya Remuk itu ya Remuk Enggak tahu Apa Cuma Kok Kan Bakiyatirromak Itu kan Terjumanya Sampai Remuk Saya Hancur-hancurnya Remuk Betul Masuk ya Ditanya Tapi tanya Pada Cuma Cuma Apa Ini Cuma Kok Nyambung-nyambung Kan Apa Memang Nyambung Kadang-kadang Kalau Lirik Sisi Kemiripan Ada Kalau Kof K Dekat Sama Ain Jadi Rakyat Ra'iyah Diwan Jadi Dewan Masyarakat Masyarakat Jadi Itu kan Hal-hal Perubahan-perubahan Huruf begitu Bakul 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 Nah Kemudian Tambah lagi Suma Yang Dibicarakan Ngejar Seperti Itu Artinya Malah Justru Ini ya Bisa jadi Gimana caranya Santri itu Yang Kita Bina Kalaupun Kenal Dengan hal-hal Seperti Tidak Silau Kalau Dulu Karena Caranya Membunuh Itu Sampai Nggak kenal Jadi Nggak bisa Membedakan Barang bagus Dengan Jadi Misalnya Kalau ada jam Itu Nggak bisa Membedakan Jamnya Jam bagus Jam mahal Yang Harganya 50 juta Dengan harganya 500 ribu Dengan harganya 100 ribu Itu Nggak bisa Membedakan Karena Dulu Nggak ada yang Membimbing Untuk Mengenalkan Itu Paling gampang Gimana Caranya Dibunuh Semua Jadi Pokoknya Jam itu Sama Pokoknya Yang penting Muter Yang penting Muternya Sama Dan Menunjukkan Waktu Jadi Sampai Akhirnya Nggak bisa Membedakan Nggak bisa Membedakan Jam ini Lebih Bagus Lebih Estetis Sudah Itu Nggak ada Semua Kemana Kemakan Jadi Makan Ini Semua Sama Tadi Disuguhkan Nggak Makan Yang penting Halal Sudah Selesai Tidak Belinya Nanti Pahit Nanti Sampai Sampai Tengar Sampai 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 Iqbal Iqbal Nas Al Zakhari Dunya Karena Nanti Masuk Kemana Mana Makanan Minuman Pakaian Daraan Nah Bersyukurlah Yang Nggak Kenalkan Yang Begitu Sampai Nggak Bisa Membedakan Tentu Ada Kelemahannya Pada Sisi Kalau Dia Sebagai Ustadz Nggak Bisa Mengenali Ini Barang Mewah Sebetulnya Seperti Tadi Ceritakan Dibawa Ke Sekolah Ini Nggak Boleh Kalau Ustadz Nggak Nggak Tahu Ini Sebetulnya Bukan Jam Biasa Nah Itu Sampai Puncak Ilmunya Yang Situ Jadi Puncak Dari Yang Jadi Cita-citanya Keinginannya Cuma Disitu Suka Dan Benci Itu Karena Itu Cuma Karena Disuguhi Ini kok Misalnya Begini Apa Nggak Ada Yang Kelasnya Lebih Misalnya Molen Gini Ya 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 Untuk Itu Kemudian Ajakan Yang Busuk Untuk Zuhud Terhadap Akhirat Kebaliknya Nah Kadang-kadang Itu Gini Kadang-kadang Menggunakan Istilah-istilah Yang Menghilangkan Kepekaan Terhadap Hal-hal yang berhubungan Dengan akhirat Misalnya Kalau Orang Bicara Menang Ikhlas Ikhlas Juga Tidak Berarti Tidak Mendapatkan Mukhafa Atau Busyarah Kalimat Itu Masih Benar Itu kan Jelas Bisa Diterima Artinya Ikhlas Tidak Berarti Bahwa Orang Tidak Menerima Gaji Ikhlas Tidak Berarti Bahwa Orang Ngajar Termasuk Kalau Di pondok Ngajar Quran Nggak Dapatkan Syahriah Itu Bukan Begitu Tapi Kemudian Dikembangkan Terusannya Kadang Guyanan Membicarakan Isi Amplor Kadang Semakin Besar Semakin Ikhlas Sebentar Nah Coba Lihat Ini Kalimat Ini Sudah Ya Bener Nggak Ini Ya Semakin Besar Ya Syahriah Semakin Ikhlas Itu Hati-hati Dengan Kalimat Itu Karena Ini Ikhlas Itu kan Awalnya Tidak Berhubungan Dengan Itu Bahwa Yang bersangkutan Diberikan Tunjangan Memikirkan Kesejahteraan Itu Yang jawabnya Maaf Tapi Kalimatnya Bukan Di balik Lalu Semakin Besar Semakin Ikhlas Artinya Semakin Kecil Semakin Ikhlas Ini Mulai Hati-hati Main-main Dengan Ikhlas Di Nanti Ke ikhlas Nanti Ke ikhlas Ke yang lain Ke syukur Ke syukur Ke yang lain Akhirnya Kita khawatir Sekali Kalau Jadi Mulanya Dari Ngobrol Guyonan Begitu Tapi Akhirnya Mulai Nerempit Kemana-mana Akhirnya Kita jadi Sebentar Mendengar Kalimat itu Bagi sebagian orang Yang gak Betul-betul Mendalami Masa Ikhlas Itu bisa terganggu Semakin Besar Semakin Ikhlas Langsung Di Iyakan Gimana Sekarang Itu Untuk Menunjukkan Bahwa Ada beberapa Hal itu Perlu Didudukan Posisi Dan Harus Didudukan Proporsional Sebab Kalau tidak Itu berbahaya Kita khawatir Mungkin Kita berlapang Lapang Kadang termasuk Guyon Denang seperti itu Akhirnya Kita gak serius Betul-betul Mengawal Bagaimana Keikhlasan Lalu Kita Sibuk Tadi Begitu Kurang Sedikit Gimana Kurang Jadi Kurang Ikhlas Nanti Tambah Rusak Lagi Jadi Berkurang Kan Kalau kita Coba Lihat Di Sirah Nabawi Pada Masa-masa Ketika Nabi Seorang Sebagai Khalifah Di Awal-awal Pemerintahan Kan Kalau Dengan Pendekatan Bahasa Pemerintahan Sekarang Itu kan APBN Memperhatikan APBN Di awal-awal Tahun Coba Tahun Pertama Tahun Kedua Di Madinah APBN Nya Gimana Anggaran Negara Tapi Nabi S.O.H. Bisa Menggerakkan Para sahabat Untuk Jadi pasukan Bayangkan Pasukan Diberangkatkan Untuk berperang Tapi Ongkos Sendiri Bisa Gak Gitu Antum Antum Misalnya Tentara Sudah Sudah Dilatih Terus Kemudian Habis itu siap Berangkat Tapi Ongkos Sendiri Siap gak Perlengkapan Perlengkapan Sendiri Pakaian Pakaian Yang Sendiri Senjata Senjata Negara Memanggil Siap gak Berangkat Ongkos Sendiri Nah Di Madinah Sudah Rasanya Dibuktikan Bisa Berangkat Dan Bahkan Yang terjadi Bukan Bukan Cuma Mau berangkat Royoan Rebutan Mau berangkat Ada yang Nangis kan Ketika ditolak Gak boleh Berangkat Sampai Nangis Sampai Kemudian Ada Kasusnya Ketika Ini kalau Ini diizinkan Saya juga Coba bisa Izinkan Saya Bulat Sama Ini Tak Kalahkan Sampai Akhirnya Diizinkan Saya Sampai Pada Sudah Pasti Bisa Kehilangan Nyawa Terus Kongkos Sendiri Kalau Kendaraan Kendaraan Sendiri Senjata Senjata Sendiri Itu Gak Disiapkan Sama Sekali Gitu Bayangkan Kita Masa Perang Gak Ada Persiapan Gak Disiapkan Senjata Sama Negara Ratihan Belum Terstrup Semudian Itu Makan Di sana Gimana Berangkat Ke badar Itu Maksud Gak Makan Jauh Badar Panas Lagi Gimana Minumnya Gimana Itu Tapi Karena Pasukannya Sebaik Generasi Sahabat Ya enteng Dan gampang Makanya Kalau Kita Bawa Rombongannya Selevel Sahabat Gampang Gak Pusing Karena Kualitasnya Kualitas Kualitas Terbaik Ini Jadi Gak Rewel Gak Banyak Ngeyel Kondisinya Buruk Sekali Gak Menyenangkan Panas Panas Sekali Gak Ada AC Gak Ada Snack Nggak Mutu Sedikit Lagi Lagi Terus Belum Lagi Berbagi Waduh Nggak Enak Semua Tapi Itu Bayangkan Di generasi Mereka Sudah Seperti Diabaikan Nah Itu Makanya Kemudian Dalam Bab Lendang Iman Itu Bahasan Akhlak Taghav 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 Kan Gitu Nah Itu Di Kaum Madhyat Itu Nggak Ada Bahasan Itu Taghav Ful Untuk Hal-hal Yang berhubungan Dengan Akhir Taghav 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 Cuma Kurang-kurang Dikit Snack Nya Kurang Karena Intinya Bukan Itu Intinya Bukan Dimakan Minum Intinya Bukan Di Apa Di Apa Berlengkapan Atau Kemudian Fasilitas Yang Kurang Ini Masihnya Kurang Ini Mamas Ini Gerah Ya Lalu Di Sabut Lebih Gerah Lagi Cuma Bayangkan Anak Waktu Pas Jelaskan Ke Jamaah Itu Bayangkan Buat Ke Badar Cuma Ke Uhud Pas Umrah Jelaskan Di Uhud Pas Panas Itu Lalu Jemaah Musulkan Set Jelasannya Dilagirkan Di Bus Saja Karena Panas Bukan Musim Panas Yang Panas Sekali Bukan Musim Panas Yang Panas Kalau Musim Panas Di Atas 40 Ini Masih Cuma 28 30 Masih Panas Nggak Seberapa Tapi Panas Kita Kita Memaklumi Kita Pindah Tapi Kita Coba Bersiap Bayangkan Benar Anda Nggak Marah Kerjaman Juga Kita Bisa Maklumi Mereka Juga Belum Belum Pernah Di Tarbia Tapi Coba Bisa Bayangkan Sahabat Dulu Emang Dapat Tempat Waktu Misalnya Pergi Ke Badar Ada Tempat Berteduh Yang Semuanya Dapat Tempat Berteduh Semuanya Bayangkan Perjalanan Apa Memang Dapat Tempat Berteduh 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 Yang Meskipun Panas Tapi Berteduh Sudah Lumayan Nggak Ada Kipas Nggak Ada Asing Tapi Berteduh Sudah Lumayan Ini Sudah Nggak Tempat Berteduh Semuanya Semuanya Selbah Enggak Tapi Nggak Ada Kita Temukan Riwayat Sahabat Mengeluh Terus Perjalanan Panas Sekali Nih Nggak Ada Fasilitas Pendingin Dan apa Gitu Nggak Ada Paling Nabi Silahkan Kalau Minum Minum Mau Mandi Mandi Banyak Kita Yang Pernah Tinggal Disana Habis Mandi Panas Itu Ya Di Di Luar Habis Mandi Masuk Kamar Kamarnya Berase Langsung Langsung Nyaman Ya Gitu Kemudian Berikutnya Wal Iqbal Bilkul Liyah Alata Amiri Dunya Watadmir Din Ini Iqbal Lagi Ya Iqbal Tapi Bilkul Liyah Ya Ya Al Iqbal Bilkul Liyah Ada Al Iqbal Bilkul Liyah Apa Terjemah Jadi Sudah Betul Betul Perhatian Percaderungan Kemudian Masuk Kepada Ngobrol Ngobrol Guyanan Guyanannya Sudah Gimana Memakmurkan Dunia Jadi Pas Ngobrolnya Tengah Kalau Lagi Ngobrol Gini Bicara HP 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 Sudah Harus Ganti Nih Masa HP Cina Terus Anak Tapi Anak Apa Yang Menarik Itu Nah Ini Caranya Kita Apa Kali ini Kebalikannya Ta'mir Dunia Ya Kita Balik Alhamdulillah Syukur Badan kita Ini bukan Produk Cina Kita Bersyukur Pada Allah Coba Kalau Badan Produk Cina Jadi Bersyukur Tubuhan Ini bukan Produk Cina Ini Tubuh Kita Cipta Nantos Mudah Yang Sehingga Kuat Ini 50 Tahun Ini Ya Masih 74 Nah Ini Kan Jantungnya Mungkin Sudah Jantungnya Paru Parunya Terus Lambungnya Usus 12 Cari Dan Alhamdulillah Semuanya Ciptaan Allah Sumatera Syukur Syukur Tadi Kalau Sanya Ini Anda Pinjem Istilahnya Sat Lukman Sat Lukman Ngobrol Ini Alhamdulillah Agama Dan Semua Yang Di Agama Termasuk Kepada Toko Agama Ini Kita Lihat Dengan Nyata Buyonan Kelecehan Terhadap Agama Ini Tidak Mendapatkan Perhatian Perhatian Untuk Ditindak Lagi Diberikan Sanksi Hukuman Tindakan Kemudian Dibangga Angku Sombong Petantang Petenteng Menunjukkan Bahwa Saya Ini Merasa Ada Pangkat Di Pundak Kita Kemudian Jadi Takabur Dengan Merasa Hebat Merasa Besar Dengan Madania Lalu Bangga Lihat Bisa Membuat Gedung Pencakar Lagi Nih Coba Lihat Teknologinya Sudah Teknologi Terbaru Sudah Digital Sudah Nggak ada Lagi Yang Modelnya Pakai Kertas Pokoknya Kertas Ada Paperless Semuanya Sudah Semuanya Ini Nah Coba Lihat Begini Hal-hal Seperti itu Bedakan Antara Ketika Kita mengatakan Alhamdulillah Ini Kecanggi Teknologi Yang kita Manfaatkan Untuk Ketaatan Itu Bagus Dengan Kita Membanggakan Itunya Lalu Kemudian Tidak Menguatkan Kemudahan Dan Kecanggi Teknologi Itu Dekuatkan Untuk Ketaatan Kepada Allah S. Akhirnya Yang Kita Bicarakan Cuma Membanggakan Itu Kalau Di Santrin Anda Sudah Gak ada Lagi Habisin Pakai Kertas Sudah Pakainya Pakai Sidik Jari Jadi Tapi Ada Yang Masih Punya Kelemahan Kalau Dipesan Kami Sudah Lebih Canggih Sudah Seperti Di Bandara Dan Stasiun Apa Namanya Fes Fes Jadi Cuma Antum Di Depan Layar Sudah Terabsen Sudah Terabsen Nah Yang Persoalan Istikbar Bilma Dan Nia Jadi Itu Yang Di Di Pertonton Kan Kemudian Dibangga Banggakan Lalu Kemudian Sisi-sisi Keimannya Lalu Terabaikan Kan Kita Senang Ketika Pondok Itu Canggih Pondok Itu Modern Pada Sisi Yang Bersifat Duniawi Tapi Bagaimana Nilai-nilai Keimanan Itu Tetap Tertangan Kan Kita Perhatikan Ketika Kita Alhamdulillah Sangat Kami Itu Bagian Piketnya Di Orang Orang Bisa Membanggakan Itu Tapi Persoalannya Gimana Santrinya Kemudian Jadi Bermewah-mewah Lalu Kemudian Merasa Bahwa Ustadz Itu Ana yang Bayar Antum Ana yang Bayar Bapak Ana yang Bayar Jangan Macem-macem Merasa Bahwa Ustadz Kemudian Pak Musri Muhafid Yang ada Pesantri Itu Rasanya Ana yang Bayar Antum Siapa Dan Itu Bayar Mahal Nah Kalau Itu Yang Terjadi Ini Yang Kita Perhatikan Kalau Itu Mana Nilai-nilai Yang Kita Tanahkan Padahal Tujuan Awalnya Bukan Itu Bahwa Itu Sebagai Pelengkap Itu Iya Makanya Kita Tidak Ada Dengan Kemajuan Yang Dibilang Nadi Mada Niat Bahkan Kita Senang Kalau Itu Bisa Membantu Kenapa Tidak Kita Tidak Ada Kalau Dipasang CCTV Gimana Ya Gak Apa Memang Diperlukan Atau Tadi Apa Space Econimation Kalau Pasang Itu Ya Gak Apa Diperlukan Bisa Mempercepat Karena Kalau Itu Bisa Mempercepat Bagus Kan Bisa Mempercepat Memang Kita Bisa Lebih Supaya Prosesnya Bisa Bayangkan Misalnya Kalau Antri Antri Rumpuannya Luar Biasa Terus Kemudian Satu-satu Harus Tahan Tangan Lama Sekali Misalnya Dipersingkat Pakai Sidik jari Bisa Lebih Cepat Sehingga Apalagi Lebih Cepat Lebih Cepat Lebih Cepat Sehingga Nanti Bisa Ngerjakan Yang lain Tapi Yang jadi Masalah Malah sibuk Disitunya Dan berhenti Disitu Kan Maksudnya Mempercepat Itu Supaya Nanti Segera Melakukan Segera Melakukan Ketata Nah Itu Yang dimaksud Bayangkan Kalau Zaman Para Imam Dan Para Ulama Kita Dulu Yang Himmah Sangat Tinggi Pencapaian Bisa Sangat Dasarnya Luar Biasa Dengan Keterbatasan Mereka Kertas Gak Seperti Kita Alat Gak Seperti Kita Karyanya Berjilid Ini Tafsiran Munir Orang Bikin Wah Bazu Nulis Berjilid Itu Kayak Apa Ya Ini Lama Sama Sekarang Sebelum Itu Karya Karyanya Lebih Banyak Lagi Dan Susah Tersaingi Nah Itu Kemudian Kita Lihat Di Dua Paragraf Terakhir Nah Ini Dikatan Tidak Boleh Putus Asa Dari Rahmat Allah Jadi Tidak Boleh Putus Asa Dari Rahmat Allah Tidak Boleh Cara Pandang Dia Mindset Tidak Boleh Terbatas Pada Sebab-sebab Yang Sifatnya Zahira Saja Kalau Sana Maka Senjata Kita Juga Harus Senjatanya Lebih Canggih Dari Mereka Itu Betul Tapi Tidak Boleh Terbatas Disitu Tapi Salatnya Gimana Puasannya Gimana Keikhlasannya Gimana Amalan-amalan Hati kita Jangan-jangan Kita Senjatanya Sudah Bisa Bisa Bersaing Dengan Musuh Tapi Sombong Minta Ambul Ingin Menunjukkan Saya Ini Menunjukkan Kehebatan Sayanya Nah Ini Kalau Yang Sebenarnya Kapan Pertolongan Datang Setiap Waktu Itu Selalu Hatinya Ini Ibaratnya Multafi Menoleh Melihat Setiap Waktu Kepada Yang Menentukan Sebab Ini Al-Karimil Wahab Maksudnya Allah Subhanallah Gimana Kira-kira Allah Ridho Enggak Dengan Saya Kenapa Melakukan Ini Bener Enggak Ini Nah Kalau Sudah Seperti Itu Baru Kita Bicara Bagaimana Insya Allah Jalan keluar Insya Allah Ada di Hadapan Kalau Sudah Bisa Melakukan Itu Dan Janjinya Janji Allah Yang tidak Akan Diingkari Tapi Itu Tadi Gimana Kita Betul-betul Kuat Merasa Diawasi Meskipun Sendirian Gak Ada Yang Lihat Setelah Kesulitan Pasti Ada Kemudahan Bahwa Allah Akan Melepaskan Semua Kesulitan Kita Ini Setelah Semua Kesulitan Kesulitan Termasuk Kalau Itu Jadi Kalau Ada Peristiwa 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 yang Berat Yang Besar Yang Menyita Perhatian Dan Waktu kita Membuat kita Pusing Membuat kita Sakit Membuat kita Gelisah Kita yakin Bahwa Setelah itu Juga akan ada Persolongan Allah Maka Ini bagiannya Dari yang Tadi Ketika kita Melihat Umat islam Dibantai Begini Terus Apa Sikap Itu tidak Boleh kita Merasa Bahwa Berhenti Cuma Sampai Disitu Lupa Bahwa Pertolongan Allah S.W.T Tidak Gimana caranya Agar Pertolongan Allah Datang Kita Perkuat Iman Kita Takwa Kita Merasa Diawasi Menutup Menutup Mas'Allah Ayyu Izzadinahu Kita Memang Kepada Allah S.W.T Agar Allah Memenangkan Agamanya Agar Allah Menolong Kita Agar Allah Menjadikan Kita Sebagai Penolong 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 Agamanya Dan Agar Allah Memenangkan Wali Walinya Dan Menghinakan Musuh Musuhnya Ini Bahasan Terakhir Dari kaedah Yang ke Sepulal Al-Qaedatul Asyirah Walayan Suran Allah May Yansur Demikian Untuk Bahasan Kita Kesempatan Pagi ini Alhamdulillah